Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susunan atau komposisi gen yang menentukan sifat individu Jadi ini sifatnya tidak tampak dan disimbolkan dengan huruf yang berpasangan Nah ada yang homozygote, ada yang heterozygote Dikatakan homozygote, homo berarti sama Jadi disini genotipnya memiliki pasangan yang sama Homozygote dominan berarti semuanya huruf besar Homozygote resesif berarti semuanya huruf kecil Dominan berarti dia sifatnya menutupi sifat yang lain Atau sifat yang muncul pada keturunannya Resesif berarti sifat yang tertutupi atau sifat yang tidak muncul pada keturunannya Nah cara membacanya biar lebih mudah Yang huruf besar diikuti dengan vokal A Yang huruf kecil diikuti dengan vokal I Nah jadi seperti ini ya Homozygote dominan keduanya harus ditulis dalam huruf besar Maka cara bacanya adalah mama Yang ini adalah ha-ha Jadi biar kalian tidak bacanya M besar-M besar Tambah ribet ya Ini biar lebih mudah saja Kemudian yang homozygote resesif berarti disini mini Kemudian disini hi-hi Dan satu lagi disini titik Nah kemudian untuk heterozygote berarti disini tidak sama Jadi ada yang huruf besar dan ada yang huruf kecil Jadi yang disini dibacanya Mami Kemudian yang disini dibacanya ha-hi Nah untuk penotip adalah sifat lahirnya yang tampak Atau bentuk luar yang dapat diamati Jadi kalau tadi tidak mudah diamati dan disimbolkan dengan huruf Kalau ini yang mudah diamati Misalnya apa? Oh rambutnya warnanya hitam Kemudian bentuknya lurus Bulunya berwarna abu-abu dan lain sebagainya Buahnya manis, batangnya tinggi dan seterusnya Nah penotip ini ditentukan oleh dua hal Yaitu gen dan lingkungan Jadi lingkungan itu juga bisa merubah dari penotipnya Kemudian ada beberapa istilah yang lain Yaitu P dan F Dimana P ini artinya parental atau induk Dan F adalah filial atau keturunan Jadi ketika kalian menemukan soal Nanti tertulis F1 Berarti artinya adalah keturunan pertama F2 berarti keturunan kedua Nah sekarang kita masuk persilangan monohibrit Mono, mono artinya satu Jadi persilangan dengan satu sifat beda Kita perhatikan baik-baik ya Ini sedikit abstrak ya materinya Dan beberapa siswa banyak kesulitan di topik ini Kita lihat contoh soalnya Tanaman kacang ercis berbatang tinggi Disilangkan dengan kacang ercis berbatang tenda F1 semuanya berbatang tinggi Jadi F1 artinya adalah keturunan pertama Nah berarti disini yang berbatang tinggi Sifatnya adalah dominan Kenapa? Karena keturunannya semuanya tinggi Sifatnya muncul Nah kalau begitu induknya karena dominan Maka bagaimana cara menuliskannya? Maka cara menuliskannya dengan huruf besar Pakai simbol apa? Nah berarti kita ambil huruf pertama dari kata tinggi Yaitu T Nah kalau dia sifatnya dominan Maka cara menuliskannya adalah T Nah sekarang bagaimana dengan yang berbatang pendek? Bagaimana cara menuliskan genotipnya? Karena dia sifatnya resesif Maka cara penulisannya dia ikut yang dominan Sehingga penulisannya juga dengan huruf T Tapi dengan huruf kecil Bebernya titik Bu, mengapa kok tidak mengambil huruf awal dari kata pendek Yaitu P Kalau kalian menuliskannya dengan huruf yang berbeda Artinya dia memiliki sifat yang berbeda pula Maka salah Jadi disini karena sifatnya yang dituju adalah batang Hanya satu sifat yaitu batangnya Apakah tinggi atau pendek Maka cara penulisan genotipnya adalah dengan satu huruf Cuma kalau yang dominan dengan huruf besar Yang resesif dengan huruf kecil Sampai disini, paham ya? Jadi di soal ini adalah Tata disilangkan dengan titik Nah, kalau sudah Sekarang bagaimana hasilnya? Nah, disini ya Tata disilangkan dengan titik Kalau sudah kita ambil gametnya Bagaimana cara menentukan gamet? Cara menentukan gamet adalah dengan mengisahkan hurufnya Jadi disini ada T besar, T besar Tata ya Jadi kita bisahkan Yang ini juga sama Kita bisahkan Nah, karena ini sama hurufnya Maka boleh ditulis salah satu saja Jadi gametnya boleh kalian tulis T besar saja Yang disini gametnya juga T kecil saja Sehingga akhirnya Kalau disilangkan Disini keturunannya menjadi T T Paham ya? Sampai disini Saya ulang lagi Jadi tadi genotipnya Tata Kita ambil gametnya Jadinya T besar saja Kenapa? Karena hurufnya sama ya T besar dan T besar Yang ini kita ambil gametnya Jadinya T kecil saja Mengapa? Karena hurufnya juga sama Sehingga kalau ditemukan disini Jadinya T Nah Sekarang Bagaimana menentukan genotipnya? Apakah dia tinggi atau pendek? Kata kuncinya Selama masih ada huruf besar Artinya yang bersifat dominan Maka sifatnya akan ikut dengan sifat yang dominan Jadi disini Sifatnya batangnya adalah Tinggi Sampai disini Siapa yang masih belum paham? Bisa bertanya Sebelum kita lanjutkan Sudah paham semua ya? Nah sekarang Kita mencari F2 Keturunan kekuannya Nah Hasil keturunan pertama tadi Yaitu Tati Kita silangkan dengan Tati Nah Kemudian kalau sudah Kita ambil gametnya Caranya bagaimana? Sama seperti tadi Kita pisahkan hurufnya Karena ini hurufnya tidak sama Jadi harus ditulis semua ya Jadi ada T besar Ada T kecil T besar Ada T kecil Kalian boleh membuatnya dalam bentuk tabel Seperti ini Nah Atau kalau kalian sudah mahir Tidak perlu tabel juga bisa Jadi yang ini disilangkan dengan ini Kemudian yang ini juga disilangkan dengan ini Ini kita silangkan dengan ini Kemudian yang ini kita silangkan dengan ini Sehingga T besar dengan T besar Jadinya Tata T besar bertemu T kecil jadinya Tati Nah T kecil bertemu T besar Jika ada huruf kecil bertemu huruf besar Untuk penulisannya Tetap huruf besarnya ada di depan Sehingga jadinya juga tetap tabel Kemudian T kecil bertemu T kecil Jadinya titik Kemudian kita hitung disini Tatanya ada berapa Tatanya ada satu Tatinya ada dua Titinya ada satu Jadi satu banding dua banding satu Paham ya Kemudian kalau sudah Sekarang kita penentukan fenotipnya Mana yang tinggi Mana yang pendek Ingat tadi kata kuncinya Selama masih ada huruf besar Maka sifatnya ikut yang dominan Yaitu tinggi Berarti Tata ini tinggi Tati juga tinggi Tati juga tinggi Sehingga yang tinggi jumlahnya di Tiga Yang pendek jumlahnya Satu Nah Jika seandainya di dalam soal Nanti ada pertanyaan Misalnya seperti ini Jika jumlah keturunannya adalah Seratus tanaman Nah Misalnya ya Berapakah jumlah keturunan yang tinggi Dan keturunan yang pendek Sekarang kita lihat presentasenya Yang tinggi di sini Tiga Berarti Tiga Per Nah Sekarang bagaimana untuk pembandingnya Pembandingnya di sini kita jumlahkan Tiga ditambah satu Hasilnya empat Berarti tiga per empat Kalikan Seratus Berarti jumlahnya adalah Dua puluh lima Tiga per empat Tiga per empat Kita selesai di persilangan monohibrid Yuk Silakan Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu Sebelum saya lanjutkan ke Monohibrid Karena materi ini cukup abstrak Silakan Kalau ada pertanyaan dulu Yang belum paham Tidak apa-apa Oke Ada yang mau ditanyakan Oke Saya lanjutkan ya Nah Kalau tadi adalah persilangan Monohibrid Atau Satu sifat beda Sekarang kita lanjutkan Persilangan Di hibrid Atau Dua sifat beda Jadi D itu artinya dua ya Di kotil Dua kotil Di hibrid Dua sifat beda Nah Sekarang Kita lihat Nah dari soalnya sudah terbaca ini Dua sifat beda Jadi ada biji Dan ada warna Yang satu Bijinya bulat Yang satu Warnanya kuning Kemudian disilangkan Dengan yang berbiji keriput Berwarna Hijau Nah Yang berbiji bulat Karena dia bersifat dominan Maka dituliskan dalam huruf besar Jadi disini Genotipnya adalah Babah Karena berbiji keriput Sifatnya resesif Maka penulisannya Mengikuti yang dominan Hurufnya Tetapi dituliskan dalam huruf kecil Jadinya bibir Kemudian warna kuning Nah disini Dimulai dengan huruf K Jadinya KK Nah Berwarna hijau Karena ini resesif Kalau tadi dominannya KK Maka disini Jadinya Kiki Jadi Babah KK Disilangkan dengan Bibikiki Nah Sekarang Menentukan jamet Hati-hati Hati-hati dalam menentukan gamet Kalian salah dalam menentukan gamet Maka otomatis Jawaban kalian kebawah Akan salah Jadi hati-hati dalam menentukan gamet Kalau yang tadi monohibrid Tinggal ambil saja hurufnya Dipisah saja hurufnya Nah Kalau yang dihidrik Ini disilangkan antara huruf yang berbeda Jadi disini Nah Begini ya Oke Disilangkan satu-satu Seperti ini Jadi disini ketemu Bakah 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 Jadi ada empat bakah Karena sama Maka kita tulis salah satu saja Nah kadang ada anaknya Sama ditulis semua Ya panjang juga Ya hasilnya betul Dimakan panjang ya Nah kalau sudah sama Ditulis salah satu saja ya Biasanya pengalaman Tahun-tahun kemarin Seperti itu Nah kemudian yang ini juga sama Ini disilangkan dengan ini ya Nah Seperti ini Oke ya Biki 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 Kalau sudah Diatakan Kalau sudah digabung Nah Yang hurufnya sama Bertemu dengan huruf yang sama Nah Jadi jangan Jangan Menjadi Bakah Biki Salah ya Ya hurufnya sama Dipertemukan dulu Nah ya Karena disini Genotip ya Apakah dia homozygote Atau Heterozygote Nah Jadi disini Menjadi Nah Ba bertemu Bi Jadinya Babi Kita bertemu Ki Jadinya Kaki Nah Ini lah Hasil Keturunan Pertamanya Babi Kaki Nah Ya Genotipnya ya Nah Sekarang Bagaimana Genotipnya Masih ingat ya Selama Masih Ada Huruf Besarnya Maka Sifatnya Ikut Yang Dominan Kita lihat Yang dominan Apa ini Bulat Nah Kemudian Warnanya Adalah Ini Jadi Sifatnya Berbiji Bulat Berwarna Kuni 100% Terima Yang Sebelum Saya Lanjut Siapa Yang Mau Bertanya Permisi Bu Yang Sebelah Kiri Itu Kenapa BK Bu Yang Gamet Atau Genotip Yang Genotip Genotip Yang Ini Yang Ini Ya 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 Jadi Seperti Tadi Yang Sudah Dijelaskan Bahwa Cara Menentukan Gamet Adalah Untuk D-Hibrit Menyelangkan Huruf Yang Berbeda Menyelangkan Dengan Huruf Yang Berbeda Oke Jadi Disini Ya Ada Huruf B besar B besar Ada K besar Dan K besar Kita Silangkan Huruf Yang Berbeda Jadi Disini B besar Bertemu K besar Jadinya Bangka Yang Ini Juga Sama B besar Bertemu K besar Jadinya Juga Bangka Yang Ini Juga Sama B besar Bertemu K besar Jadinya Bangka Jadi Sebenarnya Hasil Totalnya Bukan Hanya Dua Disini Tapi Ada Empat Ini Juga Sama Ini Hasilnya Juga Bangka Jadi Sebenarnya Gamet Ada Empat Bangka Jadi Kalau kita Tulis Sungguhnya Bangka 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 Nah Ternyata Setelah kita Lihat Kan Sama Nih Empat Empat Gamet Kalau Sama Berarti Saya Tuliskan Salah Satu Saja Biar Lebih Mudah Boleh Seperti Itu Kalau Mau Ditulis Semua Juga Boleh Kalian Nanti Buatnya Satu Satu Disilangkan Disini Boleh Nanti Hasilnya Babi Kaki Semua Empat Boleh Ya Cuma Pengerjaannya Jauh Lebih Panjang Biar Lebih Simple Karena Sama Hurufnya Saya Tulis Satu Saja Baka Yang Ini Juga Sama Jadinya Jadinya Biki Sehingga Nantinya Keturunan Pertama Baka Bertemu Biki Jadinya Babi Kaki Oke Terima kasih Ibu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Yang Lain Sebelum Saya Lanjutkan Dengan F2 Oke Kalau Tidak Ada Sekarang Kita Lanjut Yang F2 Ini Lebih Panjang F2 Disini Saya Silahkan Hasil Keturunan Pertamanya Yaitu Babi Kaki Babi Kaki Disilangkan Dengan Babi Kaki Saya Pelan Pelan Disini Sama Caranya Seperti Tadi Hurufnya Berbeda Kita Silahkan Yang Ini Bertemu Ini Jadinya Baka Ini Bertemu Ini Menjadi Baki Ini Bertemu Ini Menjadi Bika Yang Ini Menjadi Biki Sekarang Kita Cek Adakah Yang Sama Baka Baki Bika Biki Ternyata Empat Empat Berbeda Jadi Beda Dengan Yang Tadi Karena Empat Empat Berbeda Maka Harus Ditulis Semua Kalau Yang Tadi Empat Empat Sama Kita Ambil Salah Satu Biar Lebih Mudah Nah Yang Ini Juga Sama Caranya Baka Baki Bika Biki Ada Empat Nah Kalau Sudah Bagaimana Hasil Keturunannya Nanti Empat Bertemu Empat Enam Belas Mungkin Susah Kalau Harus Hilang Seperti Tadi Maka Biar Lebih Mudah Kita Buatkan Tabet Sebenarnya Dari Tadi Boleh Kalian Sudah Dari Awal Buat Tabet Cuma Biasanya Kalau Saya Cuma Simple Langsung Tarik Aja Misalkan Gamet Cuma Satu Nah Sekarang Karena Gamet Nya Empat Kita Buat Tabet Yang Disini Punyanya Yang Ini Baka Baki Bika Biki Yang Ini Juga Sama Kekalan Baka Baki Bika Biki Nah Kalau Sudah Kita Silahkan Kita Ambil Contoh Di Nomor Satu Ingat Cara Menyilangkannya Yang Hurufnya Sama Berkumpul Yang Hurufnya Sama Berkumpul Jadi Disini Baka Bertemu Baka Kita Silahkan Kita gabungkan Yang huruf B dulu Jadinya Baba Kemudian Barukanya Kaka Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Yang Kelima Di Nomor Lima Disini Baba Nah Disini Ada Huruf Kecil Disini Huruf Besar Jangan Terbalik Meskipun Huruf Kecil Bertemu Huruf Besar Cara Penulisannya Tetap Yang Huruf Besar Ada Di Depan Jadinya Kaki Kita Lanjut Yang Bawahnya Di Nomor Sembilan Yang Ini Bika Bertemu Baka Ini Huruf Kecil Ini Huruf Besar Tadi Bagaimana Cara Menuliskannya Yang Huruf Besar Tetap Di Depan Bapi Kemudian Yang Ini Kaka Sekarang Kita Coba Yang Ini Bertemu Di Nomor 16 Jadi Kalian Harus Kerjakan Sendiri Di Rumah Kalau Di Kelas Saya Biasanya Buarkan Tabel Nanti Anak Masing Maju Menuliskan Ini Kalian Bisa Membuat Sendiri Sekarang Ini Biki Bertemu Biki Di Nomor 16 Maka Karena Ini Huruf Kecil Jadinya Bibi Biki Sudah Ya Kita Ambil Contoh Di Nomor Dua Sekarang Maka Bertemu Baki Jadinya Babah Kaki Begitu Terusnya Sebelum Saya Lanjut Silahkan Hata Di Sini Kalau Ada Pertanyaan Nah Ya Kalau Sudah Hati 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 Dalam Menuliskan Ini Kalian Salah Dalam Menuliskan Huruf Huruf Nanti Salah Juga Cara Membacanya Kita Tentukan Fenotip Fenotip Tadi Yang bersifat Dominan Bulat Dan Kuning Yang bersifat Dominan Kita Tulis Disini Biar Tidak Lupa Bulat Kuning Ini Sifatnya Dominan Jadi Selama Ada Huruf Besar Selama Masih ada Huruf Besar Maka Sifatnya Akan Ikut Yang Dominan Kita Lihat Nomor Satu Kita Lihat Nomor Satu Kita Lihat Di Nomor Satu Ini Kita Lihat Nomor Satu Ini Huruf Besar Semua Jadi Sifatnya Bulat Kuning Bulat Kuning Ini Juga Ada Huruf Besarnya Bulat Kuning Bulat Ini Juga B Ada Huruf Besarnya K Nya Ada Huruf Besar Bulat Ini Juga Sama Bulat Ini Juga Sama Bulat K Nah Di Nomor Enam Ini Kikinya Kecil Semua Berarti Bukan Kuning Berarti Apa Tadi Warnanya Yang Resesif Hijau Bulat Hijau Paham Ya Yang Ini Ada Huruf Besarnya Semua Bulat Kuning Lagi Lagi Di Sini Kiki Tidak Ada Huruf Besarnya Bulat Hijau Ini Ada Huruf Besarnya Bulat Kuning Ini Ada Huruf Besarnya Juga Bulat Nah Disini Bibi Tidak ada Huruf Besarnya Tadi Bukan Bulat Tapi Apa Keriput Berarti Disini Keriput Bukan Bulat Lagi Nah Sekarang Kakak Tadi Adalah Kuning Keriput Kuning Ini Juga Sama Keriput Kuning Nah Yang Ini Ada Huruf Besarnya Bulat Kuning Nah Yang Ini Kikinya Kecil Semua Berarti Bukan Kuning Tetapi Hijau Yang Ini Bibi Kecil Semua Berarti Keriput Kuning Yang Ini Kecil Semua Berarti Apa Berarti Keriput Dan Hijau Nah Sekarang Kita Hitung Yang Bulat Kuning Ada Berapa Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Yang Bulat Hijau Ada Berapa Ya Ini Satu Nomor Enam Satu Dua Hijau Hijau Tiga Ini Yang Keriput Kuning Ada Berapa Ya Satu Dua Tiga Ada Tiga Tiga Yang Keriput Hijau Ada Berapa Cuma Ada Satu Sembilan Tiga Tiga Satu Coba Kita Total Apakah Betul Jumlahnya 16 9 Tambah Tiga Dua Belas Tambah Tiga Lima Belas Jumlahnya Tambah Satu Enam Belas Sudah Betul Menghitung Ya Karena Memang Totalnya Ada 16 Oke Selesai Silahkan Kalau ada Pertanyaan Oke Silahkan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Sudah paham ya Nah Materi ini Emang Beberapa anak Menganggap materi ini Paling susah Bahkan Dibandingkan Materi listrik Ya Karena Dianggap Membayangkan Abserak Karena Lama Kehidupan Saya Kita Tidak Pernah Bertemu Dengan Genotip Berupa Huruf Jadi Ketika Kalian Lihat Bunga Yang Berwarna Kuning Kan Tidak Mungkin Keluar Huruf Kaka Tidak Ada Cabai Berwarna Merah Jadinya Mama Di Bendanya Tidak Pernah Terlihat Jadi Ini Hanya Simbol Saja Supaya Lebih Mudah Meskipun Mungkin Beberapa Anak Yang Berpikiran Terbuka Mungkin Beberapa Mahasiswa Dan yang lain Menganggap Ini materi Tidak Terlalu Penting Karena Sudah Tidak Jaman Kita Mempelajari Hal Seperti Ini Kalau Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Ingin Dan Kita Punya Modal Merekayasa Genetika Saja Untuk Seperti Itu Meskipun Ini Adalah Dipertemukan Prama Kali Oleh Mendel Kenapa Disebut Dengan Bapak Genetika Ini Adalah Dasarnya Sehingga Diajarkan Di Materi SMP Dan Ini Sering Keluar Kalau Ada Ujian Nasional Dan Bersyukur Bapak Menteri Menghapuskan Ujian Nasional Di Bapak Menteri Tidak Ada Ujian Nasional Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Sebelum Saya Akhiri Mending Kita Hari Kamis Kita Uha Reproduksi Tumbuhan Hewannya Tidak Ada Yang Ditanyakan Oke Kalau Tidak Ada Saya Akhirin Meeting Kita Pagi Ini Terima Kasih Atas Kehadirannya Semoga Kalian Kalian Dari Bapak Ilmu Yang Bermanfaat Dan Barokah Wabila Taufi Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah 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 selamat menikmati